Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi. Kali ini kita mau jalan-jalan di sekitaran Warakas, Papanggo ya, Bugis. Detasnya di Jakarta Utara Priyuk ya guys ya. Oke, kita nikmati perjalanan kali ini. Oke, pertama kita keluar dari pembensin Bugis ya. Bukan Bugis luar kota ya, ini Bugis. Jalan Bugis di Tanjung Terus. Oke, kita lewat. Bicaraan apa ya namanya ya, nanti saya taruh di deskripsinya ya, maksudnya di bawah videonya ya. Bicaraan apa, karena saya kurang hafal. Nah, disini ada rumah sakit. Ada yang tahu nih, ini jalan apa? Boleh di komen ya. Nah, ini legend banget tuh. Binker ini legend banget. Dari WSMC. Nah, ini juga legend nih ya. Dulu bioskop Margaria ya. Sekarang udah parah nih, Margaria sini. Yang tahu Margaria, di komen ya. Terus ya, punya tenangan. Nah, ini Pasar Warakas guys. Pasar Warakas. Ya. Dan lurus-lurus lagi bahari. Nah, ini Pasar Warakas. Di 2004, di siang hari ya. Karena, Pasar Warakas ini 24 jam ya guys ya. Jadi, walaupun ada yang tutup, pasti juga ada yang buka gitu. Jadi, ya bener-bener tutup di bawah ini. Oke, kita lewat Warakas 1 ya guys ya. Nah, ini Warakas guys. Cuma kita di Warakas 1. Karena Warakas itu ada banyak ya. Ada berapa ya Warakas ya? Di komen ya. Yang tahu Warakas itu ada berapa. Ini ada Warakas 1 ya. Nah, ini masih di Pasar ya. Ini Pasar. Ini update tanggi 2024 di Warakas 1 nih. Banyak perbaikan, banyak perubahan. Oke. Bakso Yanto. Yang sekarang jadi Bakso... Apa ini? Ambliung. Ambliung. Legend juga dia. Oke, kita lanjut. Nah, disini juga ada mie ayam rame juga nih. Namanya sirna lapar. Jadi, lu makan mie ayam disini, lu bakalan sirna dan lapar dulu. Oke. Nah, gue termasuk langganannya juga ya. Nah, disini ada perbaikan ya. Ini ada perbaikan God. Makanya itu Warakas, Warakas 1 tuh nantinya akan bagus. Nantinya akan bagus ya. Nah, ini ada perbaikan. Nah, perbaikan ya. Jadi, setiap tahun akan berubah ya. Jadi, yang belum pernah tinggal disini, saya akan kasih lihat Pemanangan Warakas 1 di 2014. Nah, ini harus dikape nih. Kita tarik kalian. Kita tarik kalian. Kita tarik jis. Matisnya kalau musgi tiga perubahan ya. Babu takwa. Oke. Klinik Pelda. Nah, ini Klinik Pelda nih. Ini legend juga nih, Klinik Pelda nih. Klinik Pelda, terus ada buat refleksinya sebelahnya. Namanya refleksi Pelda ya. Bisa dilihat sebelah kiri. Udah dikasih God ya. God baru ini. Mudah-mudahan kedepannya Warakas lebih baik lagi ya. Thank you untuk timecode BKI ya. Sudah memperhatikan Warakas AC. Nah, kita akan melewati Genggit Pelda 1 ya. Untuk antusias warga. Untuk antusias warga. Wah, ada yang Rungu-Rungu Tuhan ya. Oke, terakhir. Nah, ini Sekolah SMA 18. Ayo, ngacung yang Alu ini SMA 18. Oke, teman-teman. Hampir aja. Ini pasar juga nih. Pasar apa loh. Pasar Genggit Pelda 1. Oke, kita lewat Genggit Pelda 1 ya. Ya, seperti ini Genggit Pelda 1. Angkas rambut maksimal. Apa yang pernah cukur di sini? Maksimal pasti. Astin. Bukan endorse ya. 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 Nah, ini juga nih. Sinar Fibur Elektronik. Legend juga, Legend. Pertama ya. Waduh, waduh, waduh. Ada yang kan berbahaya. Oke, kita akan melewati di bawah tol. Jadi, dulunya ini lurus aja ya. Bisa langsung ke winter. Sekarang itu tidak dibelokkan ya. Karena dibangun akses tol. Itu tol. Jadi, dulu lurus ke sana. Sekarang tidak bisa. Kita dibelokin ke sini karena di sana itu gerbang tol Papanggo. Jadi, gerbang baru itu. Gerbang tol Papanggo ya. letaknya di pinggir Danau Cincin. Oke, kita lihat Danau Cincin kayak apa ya, bisa. Yang sekarang ini. Mungkin dulu tahu ya ada Danau Cincin ya. Gue tahu. Gue kan perbuahannya belum tahu. Di 2024. Jadi, di Danau Cincin itu sampingnya tuh udah ada angkot-angkot ya, guys. Angkot-angkot. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Danau Cincin yang letaknya depannya tuh bener-bener feel-nya keren banget. Ini keren banget. Pas banget. Jis ya, guys. Wah. Dimanyakan pemandangan Jis. Luar biasa, guys. Sebelah di sini ya. Bakanannya. Oke, guys. Kita lanjut. Lanjut ya, saya. Saya mau kasih tahu jalan yang dulunya bukan akses jalan. Sekarang dijadikan akses jalan. Mungkin orang sini emang ada pada tahu ya. Nah, ini ada pangkalan Ransi Jakarta ya. Ya, nah. Di sini itu dulu perumahan, guys. Jadi, nggak bisa sembarang orang lewat sini. Nah, sekarang sudah dijadikan jalan utama, guys. Akses untuk kejis. Jadi, siapapun bisa lewat sini. Cuma, minusnya itu banyak sekali kondisi tidur ya. Apa dibilang jumlahkan atau dibilang apalah, itulah. Banyak sekali gitu, guys. harusnya kan kalau udah dijadi pekan jalan raya, ya, diminimalis lah. Boleh. Kasi kondisi tetep dengan banyak-banyak juga. Ini over. Biar saya over. Over banget. Bentar-bentar. Ya, ini oke lah depan sekolah ya. Gentry School. Boleh, depan sekolah. Cuma, aduh. Lalu banyak ya. Oke, kita lanjut lagi, guys, ya. Kita menikmati perjalanan yang dulunya bukan akses jalan. Sekarang dijadikan akses jalan. Oke. kalau pagi lewat sini itu banyak orang yang lari hari pagi, jalan pagi. Karena di sini sebelah kita tuh hutan. Hutan kota. Iya. Namanya tuh hutan kota Waduk Winter. Jadi bener-bener fresh udaranya ya. Jadi kalau emang keluar aja cocok lah di sini. Oke, kita lanjut lagi. Oke. dan di sini rumahnya bagus-bagus, guys. Rumahnya bagus-bagus. Dominan rumah-rumah orang-orang berduit, ya. Ya, mudah-mudahan nanti milah merasakan. Besar-besar, guys. Tuh. Besar-besar, guys. Luar biasa, ya. Oke, kita lanjut, guys. Oke, ternyata tembusannya itu di samping jeez. Deket sekali, guys. Duh. Deket sekali, guys. Deket sekali, ya. Deket sekali, ya. Karena ini emang akses untuk pejiz. Dari pintu tol, ya. Atau keluar tol. Jadi bener-bener deket untuk pejiz. Oke. Nah, ini kita bener-bener di depan jeez, guys. Ini kita bener-bener di depan. Oke. Dan anehnya di depan jeez itu ada sawah atau kebun, guys. Masih, apa ya, masih dilestarikan, gitu, guys. Gak semuanya di uruk, ya. Nah, biasanya pilih saya, mah, ini dijadikan parkirnya. Tapi enggak, ya. Atau belum, ya. Penang-penangnya jangan, lah. Karena ini sebenarnya bagus banget. oke. Oke, kita lanjut. Depan Cita ini sekolah SDN 09, ya. Ini rumah, apa, sekolahan anak saya. Tiap pagi saya santar ke sana. Oke, ini di jalan apa, ya? Yang tahu komen, ya? Yang tahu komen ini di jalan apa? Masih di jalan di jalan di sini ini ada rumah sakit juga legend. Kuliah Suanti Saroso Hospital Dan Universitas 17 Agustus Universitas 17 Agustus Yo yang komen Ada yang kuliah disanakah Terima kasih selamat menikmati oke, kita sudah di jalan laporan, ada yang tahu? pasti disunter ya guys ya, cuma saya nggak tahu pasti disunter apa atau sunter agung atau sunter apa nanti saya kasih section di bawahnya ya biar tahu disunter apa dan kita tembus di jalan raya sunter ya yang aksesnya ke sunter mall nah, sebelah kanan saya ada komben simpinter komben simpinter guys dari sini saya tahu nih, super paradise super paradise nah, sebelah kita ini simpinter mall ya guys ya jadi simpinter mall ini sudah update ya guys ya jadi nggak kayak dulu lagi sekarang lumayan mewah jadi boleh coba-coba main ke simpinter mall nah, satu lagi disini metro mall metro dulu mall metro ya namanya, nggak tahu sekarang ya pasti nyaman masih kecil tempatnya terus udah berubah juga udah ada case case hardware berindo bentuk ini bagus cuma ini namanya akun gue nggak tahu ya masih metro guys masih metro ya namanya masih metro guys kita muter ya unfortunately ini makasih in ya 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 selamat menikmati selamat menikmati ada kopi starlink dan disini juga mungkin abang-abang gojek lelah ya seharian jadi kita ngadem disini ngadem, minum kopi menenangkan pikiran dan merencanakan lagi mau narik kemana oke sampai disini ya guys ya videonya thank you yang sudah nonton dari pertama sampai akhir jangan lupa subscribe like, komen, atau di share itu aja sih sehat semua ya guys ya yang nonton thank you untuk yang sudah subscribe ya 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 ya